Saudara kita awali kompas Jember dengan informasi pertama, banjir yang merendam rel kereta api di Pasuruan, Jawa Timur menyebabkan jadwal perjalanan 5 kereta api tujuan Kabupaten Jember terganggu. Pihak PT Kereta Api pun siap mengembalikan uang tiket 100% kepada calon penumpang. Ratusan calon penumpang kereta api di stasiun Jember, Jawa Timur tampak kebingungan usai mengetahui perjalanan kereta api mengalami gangguan dan keterlambatan pada Senin pagi. Dari keterangan petugas PT KAI, keterlambatan kereta api terjadi karena ada banjir yang merendam rel kereta api di Kecamatan Keraton Kabupaten Pasuruan. Persiwa tersebut menyebabkan 5 perjalanan kereta api terganggu dan terlambat. Kelima kereta api tersebut adalah Logawa, Ranggajati, Robowangi, Tawang Alun, dan Wijaya Kusuma yang berangkat dari Kabupaten Jember menuju kota Surabaya, Malang, dan Purwokerto maupun sebaliknya. Tadi petugasnya bilang kalau di antara Pasuruan ke Bangil, banjir, jadi ada kemungkinan dioper ke BIS. Terus dari Pasuruan ke Malangnya naik bereta lagi. PT KAI memberikan dua pilihan kepada calon penumpang, yakni mengembalikan tiket kereta api dengan ganti sebesar 100 persen, atau tetap melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan bus saat mendekati daerah banjir. Di kilometer 58 antara stasiun Pasuruan, stasiun Bangil, terjadi banjir dengan ketinggian 15 cm dengan arus yang sangat deras, sehingga mengkibatkan jalur tersebut tidak aman dilewati oleh perjalanan kereta api. Oleh karena itu, hari ini ada beberapa KA di Dau Sembilan yang mengalami pembatalan perjalanan kereta tersebut akibat kejadian tersebut.